Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih kamu pakai Saya mau bertanya, misalnya gak enak saya kamu pakai tanya Minggu kemarin tanya, sekarang tanya lagi Mau tanya tentang ini berarti Karena di masyarakat itu memang betul tadi Kajian-kajian tentang ayat dan hadis Selain hadis Aisyah itu ketika membahas pernikahan anak itu memang sulit Jarang, jarang ada memang Ada ketika pernikahan Aisyah, ketika membahas pernikahan anak Aisyah itu saja, itu pun bermasalah Yang menjadi pertanyaan saya, saya tadi di awal Saya masuk jam berapa tadi ya, setengah enam lewat Barangkali terlewat, barangkali ada pendapat-pendapat ulama Saya belum menemukan, makanya saya tanya ini Pak Gia Belum menemukan pendapat ulama Yang mengatakan misalnya syarat nikah itu harus value Misalnya, nah ini barangkali bisa di ini Karena sekali lagi masyarakat kita itu kan Bisa dikatakan Masyarakat kitab Dari kitabnya, dari kiainya Sehingga kalau tidak ada sandarannya di kitab Walaupun di eksplor sedemikian rupa Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Gia Itu kadang memang masyarakat kurang berdaya Nah barangkali kalau ada pendapat-pendapat ulama Yang mewajibkan misalnya harus balew Kalau nggak balew, nggak sah misalnya Itu barangkali bisa dijelaskan lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi sudah saya sampaikan Itu ada ulamanya Yaitu Ibnu Subruma Osman Al-Bati Dan Abu Bakar Al-Assom Itu ada di berbagai kitab Fikih Di Suburussalam ada Atau di Ahkam Di Mausu'ah Fikih Kayak Kuwaiti dan lain-lain itu ada Disebutkan bahwa Syarat nikah itu memang harus dewasa Harus balik Wabtaluliyatama Itu orang-orang yatim yang masih kecil itu harus dilihat Hatta idha balagun nikah itu Jadi nikah disitu artinya adalah Kedewasaan Itu di tafsir juga ada Ada Di tafsir ada Cuma memang itu pinggiran Pendapat itu kan pinggiran Dan tidak banyak diadopsi oleh ulama-ulama Sembilan besar ya Lalu pendapat beliau-beliau ini Lalu kemudian terkenal pada masa kita sekarang Ketika hampir seluruh Negara Islam semuanya Itu membatasi pernikahan dengan usia Semua negara Islam sudah membatasi sesungguhnya Jadi tinggal kultur saja Kultur artinya nikah-nikah Budaya itu loh Nikah siri Nikah Madura Nikah cirbon Nikah Jadi sudah di masyarakat Kalau negara sih Semua negara Islam sudah membatasi Dengan perbedaan usia Batasan usia masing-masing Ada yang 15 14 16 21 Juga ada Negara Libya apa mana 21 Kita 19 sekarang Kalau semua negara Saya kira ulama-ulama fikirnya Sudah sepakat semua Ulama fikir sekarang ya Bahwa Nikah anak itu Tidak masalahat Sudah Tapi Pertanyaannya itu Mau dipakai apa enggak Itu sudah ulama Ulama sekarang ya Mau azar Mau syiria Saya kira sama semua Tapi kalau bicara ulama fikir Yang lama Klasik Ya cuma ada Tiga ulama itu Itu ulama Uthman al-Bati Abu Bakar al-Asam Sama Ibnu Subrumah Sama Ibnu Hazm Tapi hanya khusus laki-laki Ibnu Hazm mengatakan Laki-laki yang menikah Pada usia anak Tidak sah Misalnya ya Tidak sah dan tidak boleh Batal dan lain sebagainya Ya tapi kan Ini kan problem kultur ya Problem budaya Problem budaya dan kultur itu kan Dilarang oleh negara Diharamkan oleh agama Juga belum tentu Nah karena itu Kita perlu bersama-sama Bagaimana Mengelolanya ya Jadi Saya juga tidak tahu Tadi ada Ungkapan Mbak Ii Mbak Nur ya Teman saya Sahabat sejati saya itu Bahwa huseks itu Bukan soal fisik Betul Itu betul sekali Tapi itu kan idealnya Prakteknya Enggak ada yang kita bisa Kita enggak bisa melarang Nah bagaimana Membuat yang enggak bisa kita larang itu Terjadi lebih baik Itu gimana caranya Karena di Eropa yang mengharamkan Dari berbagai sisi Pernikahan anak Eh pernikahan Hubungan Hubungan intim anak Banyak sekali Yang hamil usia anak Suga banyak banget Di Eropa di Amerika itu Itu gimana itu Menyelesaikannya Jadi 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 Kita juga banyak Enggak usah ngomongin Di Eropa di Amerika Maksud saya Apa nama Seksual aktif ini Nyata di masyarakat Di tingkat usia anak itu Itu bagaimana Menyelesaikannya Kalau dilarang itu Tidak semuanya Mampu Nah bagaimana Cara untuk Yang tidak bisanya Itu saya tidak tahu Belum ketemu juga Tadi kan cuma Usulan saja Bahwa idealnya betul ya Huseks itu Tidak sekedar fisik Betul Makan itu tidak sekedar fisik Duduk juga tidak sekedar fisik Saya kira apalagi Huseks yang punya Akibat dan dampak Besar sekali Itu betul Tetapi fakta Di lapangannya itu Kan besar sekali Orang-orang yang aktif Secara seksual Pada usia anak Dan Dan itu Sering Terjadi Di luar Atau Di dalam Pernikahan Sorry Di luar pernikahan Lalu hamil Atau Dengan Cara pernikahan Yang juga Kalau Diresmikan Secara besar-besaran Juga bermasalah Seperti tadi Disebutkan oleh Mbak Itu bagaimana Kita menyelesaikannya Itu kan fakta Yang cukup Besar Karena angka Misalnya Karena angka Pernikahan anak itu Di Jawa Tengah Karena saya baru baca Itu cukup tinggi Hampir Hampir 5% Dari angka Ratusan Ribu Berapa ya Sekitar 10 ribuan Kalau tidak salah Itu kan besar sekali Jumlah 10 ribu itu Nah itu yang Yang menikah Di pengadilan agama Yang tidak menikah Pasti lebih banyak lagi Yang tidak Menikah siri Maksud saya Menikah siri mungkin Lebih banyak lagi Yang berhubungan Intim dan tidak menikah Lebih banyak lagi Nah itu Itu gimana itu Menyelesaikannya ya Menyelesaikannya Nah ini Ini pertanyaan bersama Sesungguhnya ya Bahwa idealnya betul Puseks itu Harusnya adalah Bertanggung jawab Dan Dan apa namanya Idealnya Masuk jiwa Masuk sosial Masuk spiritual Dan lain sebagainya Agar dampak-dampaknya Betul-betul Diantisipasi semua Dan menjadi Kesenangan semua Dan tanggung jawab Bersama antara Dua belah Pihak Tetapi kalau Tadi ada Ada dua Anak laki dan perempuan Yang tadi Sama cinta Dan lain-lain Dan seterusnya Seterusnya itu Bagaimana Mengantisipasi bersamanya Menggunakan Norma Nilai Dan undang-undang Aturan Serta Hal-hal yang Kita miliki Agar supaya Mengurangi Dampak-dampak Buruk Di antara Yang terburuk Makasih Terima kasih